Wih, beneran dapet kartu Rafaela. Wih, dih, beneran dapet kartu Melisa. Tapi bohong, ini cuma buat opening doang. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-like dulu. Di video kali ini, jangan sampai kelupaan ya. Kita terlena dengan event-event skin gratis, event aspiran. Jangan melupakan event Galeris Silvana yang sampai saat ini katanya itu dua kartu bintang lima terakhir. Yaitu adalah Melisa dan Rafaela, itu adalah kartu goib. Jadi di video ini, gue pengen coba ya. Ini gue ada lima kartu di akun gue sendiri. Bahkan di tanggal 4 Agustus ini, ya mentok di kartu bintang lima Xavier, Fanny, dan Leslie. Sisanya, Melisa dan Rafaela ini bener-bener goib atau gimana? Sisa 15% untuk kartu tersisa di seluruh server. Apakah dengan semakin menurunnya, drop rate-nya semakin tinggi? Kita buktikan deh, di video ini gue bakalan coba gacha lima kali. Apakah bisa dapetin salah satunya, dua-duanya, atau masih goib? Sebelum gue lanjutin, disini gue mau infoin buat kalian yang kemarin di event aspiran yang sudah top up di fanstore. Dan mungkin sampai sekarang ada yang belum masuk, silakan kalian bisa langsung ke Instagramnya fanstore untuk komplain langsung ke sana. Jadi sedikit gue jelasin, memang kalau dalam event sebesar aspiran, itu kan banyak tuh orang yang top up. Dan beberapa store, apalagi store-store besar, itu rata-rata pada servernya Don. Jadi nggak cuma fanstore, gue cek di store lain juga kebanyakan pada Don. Dari gue sendiri juga sudah mencoba untuk fall up ya ke adminnya fanstore. Dan memang sedang dalam perbaikan, sedang diproses semuanya. Jadi mudah-mudahan bisa segera beres ya. Simpelnya, kalau sampai sekarang kalian sudah merasa top up dan belum masuk, kalian bisa ke IG-nya fanstore ya untuk komplain langsung. Di story-nya itu ada, nah kayak gini guys, jadi kayak ada semacam isi from ya. Jadi ini kayak supaya lebih cepat lah, karena banyak banget yang diproses gitu. Jadi orderan yang error, orderan yang cancel dan sebagainya, kalian bisa ke IG-nya fanstore atau DM aja di sana, atau bisa langsung hubungi ke nomernya ya. Jadi di sana kan ada fitur kontak, kalian klik aja nanti kayak ada datanya, ada email ataupun ada nomor HP untuk transaksi yang belum masuk bisa langsung ke sana. Bahkan di sini sampai ada yang namanya drop rate kartu ya. Jadi semacam kayak persentase yang gue sendiri tidak bisa membenarkan dan tidak yakin apakah ini benar atau tidaknya. Jadi nanti coba kita tes ya. Di sini, di mana untuk kartu yang paling mudah itu ya, dari awal kita dapet Fanny dan Leslie ya, itu persentasenya di angka 100% atau di awal event itu banyak yang dapet. Dan memang faktanya betul sih, kemudian untuk yang Xavier juga di 80% ke atas masih banyak yang dapet ya. Nah, dua kartu ini yaitu Melissa dan Rafaela, itu katanya kalau pengen dapet persentasenya harus di angka 40% ataupun 20%. Ya ini maksudnya 40% ke bawah dan 20% ke bawah ya, baru drop rate-nya ditinggiin sama Muntun. Pertanyaannya, apakah iya? Apakah benar? Ya, gue sih tidak percaya yang begini-beginian ya. Gue lebih percaya ke praktek sih. Jadi, let's go kita ke praktek aja kali ya. Bahkan di sini sampai ada semacam kayak apa ya, kayak prediksi ini ya, prediksi persentase di setiap tanggal. Jadi, dari tanggal Juli 29, 30, itu kan persentasenya semakin berkurang guys. Sekarang itu di tanggal 4 ya, 2, 3, 3 itu 15%, 4, 10%. Berarti event ini semakin menurun guys, sampai tanggal 6 Agustus 1%, 7 Agustus berakhir. Yang mana semua informasi ini gue dapetin dari TikTok, dari Betrix TikTok ya. Jadi, coba aja deh kita tes untuk drop rate-nya. Emang kalau kita cek di tanggal ya, itu kan tanggalnya berdasarkan server ya. Kalau di tanggal 3, itu kan tadi tertulis 15% untuk persentasenya. Ini di tanggal 3 waktu server, kalau di kita, ini ketika gue record di jam 8.24, itu sudah di tanggal 4 ya. Cuman di server masih di tanggal 3. Memang kalau kita cek persentasenya itu bener guys, di tanggal 3 itu harusnya kan 15% ya. Kita cek di sini, ya betul sih 15%-nya. Jadi, memang persentasenya itu setiap hari dia berkurang, berkurang, dan berkurang sampai nanti bener-bener habis. Jadi, kita coba aja kali ya. Di kartu pertama, let's go. Siapa tau guys, memang drop rate-nya lagi tinggi. Dari kemarin tuh begini terus guys. Bintang 4 terus. Bintang 3, bintang 4 lah. Buset kata gue. Masa ini udah 5 kartu guys? Gue sengaja nih nyimpen kartu nih dari kemarin nih. Gue tunggu-tungguin gitu kan, pengen gue jadiin konten gitu. Gue sengpen tuh kartu, gak gue pake-pake buat konten. Masa iya gak dikasih guys? Ini udah 15% artinya udah persentase di mana seharusnya dapet guys. Seharusnya dapet. Tapi, faktanya tetep goib gitu loh. Bintang 4 terus guys. Sisa 2 kartu inilah. Buset, bapak dia guys. Ini kartu kedua ya, kedua terakhir. Usah banget guys, bener guys. Apakah itu cuman sekedar mitos guys? Masalah persentase gak ngaruh gak sih? Harusnya dari awal kalau emang dapet ya dapet aja. Memang muntun apa ya? Ngasih kartu goib gitu. Coba kita pake teori jangan langsung dibuka guys. Kita pake teori ngaur ya. Ini teori ngaur adalah kita tunggu beberapa menit. Ya, beberapa menit kelamaan. Beberapa detik aja baru kita buka. Teori ngaur gini bisa berhasil. Bapak dia berhasil. Abis kartu guys. 5 kartu gue gaca. Dan masih belum dapet itu 2 kartu misterius guys. Buset dah. Ini kudu gimana lagi guys? Gimana caranya dapetin kartu Melisa sama Rafaela? Tolong ini tolong. Gue pengen ini dapetin box ini guys. Gue pengen dapetin skin-skin yang ada disinilah. Buset susah betin nih. Dari awal release sampe sekarang cuman mentok di 3 kartu bintang 5. Susah betin nih kartu Melisa sama Rafaela dah. Kok bisa ya orang-orang pada dapet ya? Ini gimana caranya guys? Gue liat orang-orang pada bisa dapet. Yang Melisa dapet. Yang Rafaela juga dapet. Dapet lah buset dah. Dibilang kartu goib tapi ada yang dapet. Nah sekarang pertanyaannya sebanyak apa sih yang dapet? Coba ya kalian komen di bawah guys. Gue pengen tau nih untuk apa ya? Survei lah. Survei membuktikan anjay. Kira-kira udah berapa banyak yang dapet semuanya guys? Dalam hal ini Melisa dan Rafaela ya. Apakah cuman sebutir, dua butir, tiga butir? Atau memang ternyata banyak? Mungkin guanya aja kali yang apes ya. Mungkin guanya aja kali yang gak dapet. Tapi kalian udah pada dapet. Coba kalian bantu gue komen di bawah. Gue pengen tau berapa orang yang dapet kartu Melisa dan Rafaela. Atau kalian udah pasrah nih dengan event Galeri Silvana. Yaudah lah bang. Kayaknya memang udah beneran goib. Yaudah skip aja lah. Mending kita fokus ke event aspiran. Ya meskipun perlu modal tapi luar biasa untuk panen skinnya. Seperti gue kemarin dapet skin kolektor ISS. Tapi ya buat kalian yang masih berjuang mudah-mudahan ada solusinya ya. Mudah-mudahan Moonton mau naikin drop rate-nya atau nanti dikasih kartu lagi lah. Ini sepertinya kartunya juga kurang guys. Kartu kuningnya guys. At least kita dikasih kartu kode ridem lah Moonton lah. Soalnya di server lain itu kemarin banyak tuh kode ridem di kita doang. Maka gak ada dah. Moonton medit berarti ini balik lagi ke Moonton yang medit dan kikir kata gue. Jadi yaudah lah mungkin itu aja ya sedikit banyak yang bisa gue sampaikan. Semoga video ini berfungsi banget buat kalian semua. Jadi intinya berdasarkan persentase ya itu dibilang bener. Gue sih gak bisa bilang iya. Tapi dibilang salah gue juga gak bisa menyalahkan ya. Karena prakteknya di gue gak berhasil. Tapi ternyata ada yang berhasil juga di lainnya. Jadi silahkan kalian buktikan sendiri terkait hal itu. Thank you yang udah nonton dari sampai akhir. Kalau kalian suka dengan. Video ini jadi penilaik. Thank you. Bye.